Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulya Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di stasiun Pasar Senen Dan saya akan pergi menuju ke stasiun Lempuyangan Naik kereta api Mataram di kelas yang sudah sangat langka di Indonesia Yaitu kelas bisnis Yuk, mari ikutin perjalanan saya Oke teman-teman, yang berada di belakang saya ini merupakan rangkaian kereta api Mataram Yang mempunyai jurusan Lempuyangan Pasar Senen Nah, mulai 1 Desember kereta ini akan diperpanjang menuju solo balapan Jadi nanti jurusannya menjadi solo balapan menuju ke Pasar Senen Saya berkesempatan untuk mencoba di K207839 Atau kelas bisnis yang mulai berdinas pada tahun 1978 atau sudah 41 tahun Wow! Tapi sayangnya, saya mendapat bisnis yang kacanya itu jarang Tidak seperti bisnis yang lain Jadi semoga nanti saya dapat kaca Dan mari ikutin perjalanan saya Wah, saya cukup beruntung dalam perjalanan kali ini Padahal kaca di kelas bisnis ini cukup jarang ya Tapi saya dapat full Mantap sekali, seat nomor 8 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta Pemataram Sekarang berjalan langsung di Stasiun Bekasi Walaupun saya tidak naik kelas eksekutif kali ini Tapi saya mendapat bantal Caranya gimana? Caranya dengan menyewa Jadi apabila kita naik kelas bisnis ataupun ekonomi Nanti ada petugas yang berkeliling untuk menyewakan bantal dan selimut Di sini, di kereta Pemataram kelas bisnis Bantal itu harganya Rp 7.000 dan selimut harganya Rp 10.000 Tapi saya hanya menyewa bantal saja Karena menurut saya sudah cukup sih Ngapain sewa selimut juga gitu Jadi bisa menikmati perjalanan dengan tidur Menggunakan bantal Apalagi sebelah saya kosong Jadi bisa selonjuran mania Oke teman-teman Perjalanan saya Negerata Pemataram Barusan berjalan langsung di Stasiun Cekampe Di sini saya membeli salah satu menu favorit saya Saya naik kereta Yaitu Cappuccino Apalagi ini perjalanan malam Ditambah dengan Cappuccino yang sangat Mantap sekali Sampai jumpa Baik teman-teman Perjalanan saya naik kereta Pemataram Sekarang sudah sampai di Stasiun Cirebon Perujakan Di situ ada kereta Pijaka Tingkir Tujuan Lempuyangan Pasar Senen Dulunya kereta Pijaka Tingkir ini Mempunyai relasi Purwosari menuju Pasar Senen Tetapi sekarang diperpendek Menjadi Lempuyangan Pasar Senen Dengan Kelas Full Ekonomi Dulunya teman-teman kereta Pemataram ini merupakan kereta Pemataram Cirebon Masih di luar akhir kereta Pemat Sedangkan segera naik Pembeli saya renggap bersiapkan diri guna Kamanan Potensi yang dipersiapkan depan security Agar menutup pintu-pintu kereta Sebelum diperangkatkan Tujuan Pol Kereta Pemataram Terus diperangkat Perangkat lagi Terus diperangkat Terus diperangkat perjalanan saya sekarang naik kereta Mewateram sudah sampai di pemberhentian berapa ya? keduanya apa ya? karena saya ketidur dari Cirebon, Perujaga sampai Purwokerto dan sekarang sudah sampai di stasiun Purwokerto disini kereta Mewateram masuk di jalur 3 menunggu jadwal keberangkatan karena disini tidak ada persilangan udahan karena jalur dari Purwokerto sampai Kroya sudah double track dan disana, di depo, di belakang situ merupakan rangkaian kereta api Joglu Semarkerto yang akan menjadi kereta api Kamandaka besok pagi eh, nanti pagi jam 5 dari Purwokerto menuju stasiun Semarang Tawang dan akan menjadi kereta api Joglu Semarkerto yang akan memutar dari Semarang sampai stasiun Semarang lagi apa slow balapan? ya kelihatannya Semarang lagi deh oke teman-teman, seperti biasa mari kita review toiletnya seperti apa nah, seperti ini toiletnya closet jongkok ditambah ada tisu tempat flashnya disitu sabunnya disitu huwestafel kecilnya disitu gantungan bajunya disitu cerminya disitu dan tempat sampahnya disitu huwestafel kecilnya disitu selamat, cukup? empat, cukup selamat pagi dan selamat datang sampai di stasiun Kroya tadi disambut dengan lagu di tepinya Sungai Serayu belum ada satu menit langsung diberangkatkan lagi dari stasiun Kroya Gaspol masuk lagi kita terima kasih selamat pagi dan 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 sel sekarang sudah sampai di stasiun Kemranjen menunggu Bersilang dan Kereta Pemutiara Selatan karena jalur dari Kemranjen sampai stasiun Kutuarjo itu belum ada yang double track, jadi yang double track hanya masih keroyah sampai Kemranjen ini, satu petak saja yang masih double track, disini menunggu Kereta Pemutiara Selatan tujuan Malang, Surabaya, Gubeng, menuju stasiun Bandung yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel, kelas ekspektif dan kelas ekonomi teman-teman, sebetulnya saya cukup bingung ya kenapa kereta Pemutiara Mataram ini berhentinya itu cepat banget, jadi waktu di stasiun Cirebon Perujakan, di stasiun Purwokerto, di stasiun Kroya baru berarti langsung diberangkatkan lagi, bahkan di stasiun Cirebon Perujakan sama di stasiun Kroya itu belum ada 2 menit sudah ada pengumuman bahwa kereta Pemutaram segera diberangkatkan sebetulnya, kereta Pemutaram ini jadwalnya cukup mepet dengan kereta api lain yang jurusannya sama menuju Jogja, atau bahkan lewat Jogja juga, seperti kereta api Agolawu, Taksaka, kereta api Bogowonto, kereta api Senjau Utama Solo itu jadwal keberangkatannya dari Jakarta itu tidak terlalu jauh jaraknya dari kereta api terlalu jadwal ini, amazing emang jalur Jakarta Jogja itu rame banget, bahkan rutanya itu hampir-hampir sama ya belum ketambahan kereta yang startnya itu atau stasiun terminusnya itu dari stasiun Kutuarjo dan kereta-kereta dari Malang, Surabaya mantap banget jalur selatan ini amazing disini teman-teman, stasiun Kemranjen sudah berbenah, bahkan bisa dikatakan berubah total ya disitu sudah ada tempat parkir untuk kendaraan dan stasiunnya seperti ini dulunya nggak seperti ini loh jalur dari Kemranjen menuju Kroya ke sana itu sudah double track udah double track, jadi tinggal papasan aja kenceng gitu wung-wung kalau kereta lewat yang ke arah ke sana, ke stasiun Sompioh, Tambak menuju Gombong sampai Kutuarjo, itu belum double track jadi kita menunggu kereta api mutiara selatan lewat dulu baru kita bisa lewat melanjutkan perjalanan menuju stasiun Lempoyangan sebetulnya hari ini tuh saya tidak merencanakan untuk naik kereta api Mataram ini ya tetapi saya memang merencanakan untuk pergi ke Jogja dan lanjut menuju Solo karena saya mengejar KLB yang cukup unik di Solo yaitu KLB Kricak yang lewat pinggir jalan dari stasiun Purwosari menuju stasiun Konogiri kalau nggak salah KLB nya nah karena dedakan saya mencari-mencari tiket sebenarnya ingin naik Taksaka atau Argolawu tetapi pilihan saya jatuh ke kereta api Mataram karena masih menggunakan kelas bisnis salah satu kelasnya yang di kereta api Mataram ya karena kelas bisnis ini cukup langka menuju Jakarta hanya ada dua kereta ya kalau nggak salah sekarang yang tersisa yaitu kereta api Mataram ini dan kereta api Gumarang nanti bakal bertambah mulai 1 Desember yaitu kereta api Malabar yang menggunakan kelas bisnis menuju Jakarta jadi di Indonesia ini kelas bisnis itu akan digantikan dengan kelas ekonomi premium jadi sudah sangat langka sekali kelas bisnis yang tersisa di Indonesia ada beberapa kereta api yaitu kereta api Seribilah tujuan Medan Rantau Prapat ada kereta api Mataram ini Lempoyangan Pasar Senen kereta api Cermai Semarang Bandung ada kereta api Gumarang yang sekarang rutenya Surabaya Pasar Turi Pasar Senen dan kereta api Malabar yang sekarang masih Malang Bandung dan mulai 1 Desember akan diperpanjang menjadi Malang Bandung menuju Pasar Senen dan mungkin ada kereta api lain lagi silahkan teman-teman bisa jawab di kolom komentar kereta api kelas bisnis yang belum saya sebutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kereta api Mataram yang saya naiki persiapan masuk di stasiun kebumen dari stasiun kemeranjen sampai stasiun kebumen ini ngebut banget berjalan langsung semua karena di depan sudah tidak ada kereta api lagi adanya nanti pagi pembukaannya itu kereta api Sawunggalih dari Kutu Arjo tujuan akhir stasiun Pasar Senen berangkat Kutu Arjo itu jam 7 pagi perjalanan saya naik kereta api Mataram sekarang sudah sampai di stasiun kebumen ini masuk di jalur 3 padahal di jalur 2 juga ada peron kenapa nggak dimasukin sini aja ya padahal jalur ini atau jalur 2 itu merupakan jalur lurus apakah menunggu suatu kereta api dari arah berlawanan saya juga nggak paham mari ditunggu saja wah ternyata di stasiun kebumen menunggu bersilang dengan suatu kereta api tapi saya belum paham kereta api apa yang akan menyilang kereta api Mataram yang saya naiki disini stasiun kebumen sudah berbunah besar-besaran jadi peron tingginya itu dipanjangkan bahkan kanopinya itu sekarang panjang banget daripada yang sebelumnya sebelumnya itu yang dapat kanopi biasanya hanya 1 kereta atau 2 kereta saja di stasiun kebumen ini tapi sekarang semua bisa mendapatkan kanopi mantap sekali wah ternyata yang akan menyilang kereta api Mataram yang saya naiki disini merupakan kereta api Wijaya Kusuma tujuan Banyuwangi Baru menuju stasiun Cilacap berarti kereta api Wijaya Kusuma telat banyak banget ya seharusnya kereta api Wijaya Kusuma itu berada di depan kereta api Mutiara Selatan yang menyilang saya tadi di stasiun kemeranjen wow atau ini memang kereta api Wijaya Kusuma tadi disusul kereta api Mutiara Selatan saya juga nggak paham harusnya ini berangkat kroyah kereta api Wijaya Kusuma itu di depan kereta api Mutiara Selatan bukan di belakang ini bahkan di belakang kereta api Mutiara Selatan dan jaraknya itu jauh banget berarti telatnya cukup lama ini kereta api Wijaya Kusuma nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai di stasiun Guto Warjo masuk di jalur 3 dan menunggu jam keberangkatan selamat menikmati 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 Tapi kalau hari minggu tuh tiketnya mahal banget. Dan yang kedua, kenapa berhentinya di stasiun-stasiun pemberhentian itu cepet banget. Saya juga nggak paham. Di Cirebon Projata, di Purwokerto, di Kroya itu berhentinya sebentar banget. Berita pematah. Yuk mari kita siap-siap turun di stasiun Lempu ya. Terima kasih. Sampai di Lempuyangan, Alhamdulillah. Awal 2 menit banget. Nggak terlambat, mantep juga. Sampai jumpa. Oke teman-teman, Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta Wimataram Sekarang sudah sampai di tujuan akhirnya yaitu stasiun Lempoyangan Yang sekaligus menjadi tujuan saya Baik itu tadi merupakan perjalanan saya Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya